Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Jumpa lagi di channel Eista Art Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Tata cara mengenakan kain atau jari Wiron untuk tari tradisi Jawa Khususnya tari Surakarta Sebelum lanjut ke video Jangan lupa dukung terus channel kami Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Agar channel kami semakin berkembang Langsung saja kita masuk ke video tutorialnya Pertama, kalian siapkan Satu buah jarik yang sudah diwiru Yang kedua Siapkan tali karet elastis Kemudian yang ketiga Kalian siapkan tali Ini istilah jawanya cancut Kemudian Yang keempat Setagen Atau kendit Sebelum memakai jari Teman-teman siapkan cancut tadi Untuk diselipkan Di bagian samping Ini Ini Kemudian Kita ambil Jari yang sudah diwiru Atau kain yang sudah diwiru Begini Nah Kemudian Kita lipat Bagian kiri Kain Begini Kita masukkan Kita masukkan Ke dalam Begini Jika terlalu panjang Jariknya bisa ditekuk seperti ini Atau diwiru lagi Seperti ini Dimasukkan ke sini Dimasukkan ke sini Nah Kemudian Ditutupkan Seperti ini Selanjutnya Supaya jarik Ini tidak Melorot Atau Rusak Nanti pada saat Kita misalkan Mau menari Kita siapkan Tali Elastis Untuk merekatkan Bagian Jari Jari Begini Ditali Kemudian Kita rapikan Jari Setelah itu Cantut Cancut Yang tadi Kita pasang Kita Taruh Disini Dislepkan Disini Ya Dislepkan Di bagian Karet Elastisnya Tadi Ini bisa Di Agak Kebelakang Posisinya Jadi Begini Nah Setelah itu Kalau dirasa Sudah Rapi Nah Ini kan Masih Sisa Kita Slepkan Disini Bisa Nah Sudah Rapi Kemudian Kita Ambil Stagen Pemakaian Stagen Dimulai Dari Bawah Ini Baik Teman-teman Ini Pemakaian Jari Wiru Kita Sudah Selesai Kita Coba Untuk Tanjak Posisi Menari Nah Ini Sebisa Mungkin Jari Yang Bagian Kiri Ini Tidak Boleh Kelihatan Jadi Tidak Boleh Gini Harus Menutupi Rata Sejajar Ya Ini Biasanya Untuk Pemakaian Agak Keatas Seperti ini Posisinya Ukurannya Ini Untuk Tari Karakter Putra Gaga Kalau yang Halus Bisa Diturunkan Di atas Mata Kaki Sampai Menyentuh Lantai Yang Yang saya Contohkan Tadi Itu Merupakan Salah Satu Jarek Yang digunakan Untuk Tari Putra Jadi Wirunya Jatuh Di Sebelah Kiri Untuk Karakter Putri Wiru Jatuh Di Sebelah Kanan Jadi Teman-teman Harus Bisa Membedakan Selanjutnya Dalam Tradisi Jawa Untuk Pemakaian Jari Atau Kain Lereng Seperti Ini Diharuskan Atau Wajib Lereng Ini Dari Kanan Menuju Ke Samping Bawah Ke Kiri Jadi Kalau Misalkan Lerengnya Dari Kiri Atas Menuju Ke Bawah Kanan Itu Salah Jadi Yang Benar Seperti Ini Itu Khususus Pemakaian Jari Lereng Baik Teman-teman Itu Tadi Seklumit Tentang Pengetahuan Mengenai Tata Cara Mengenakan Jari Wiron Untuk Tari Tradisi Jawa Khususnya Surakarta Semoga Video Tadi Bisa Bermanfaat Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Kami Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Semoga Video Ini Bermanfaat Tunggu Video Kami Selanjutnya Salam Budaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima